Indonesia negara dengan IQ terendah di ASEAN Yes, coba kalian baca komen ini Antara sedih dan bingung, gue bacanya Ekspor bisa dikatain loh Jelas-jelas bahwa devisa buat negara Dan semua negara tuh berlomba-lomba buat ekspor Ngebantu petani, nelayan Orang-orang di desa bisa naik level Bisa dikatakan Terus bandinginnya sama Freeport lagi jelas-jelas kasus yang sangat berbeda ya Dan gue gak akan bahas lebih lanjut Gue bingung sih Pendidikan macam apa dan lingkungan macam apa yang bisa ngebentuk pola pikir kayak gitu ya Teman-teman IQ terendah Tapi gue yakin kok masih banyak anak bangsa Indonesia yang pintar berprestasi di luar sana Gue masih yakin Indonesia belakangan ini dicap sebagai negara dengan IQ terendah satu ASEAN Dan hal ini memicu banyak kritik dari berbagai pihak Sebagai negara besar dengan populasi yang besar Banyak yang bertanya-tanya Bagaimana bisa Indonesia dianggap memiliki IQ rendah? Bahkan ada seorang konten kreator yang mencoba eksperimen terhadap generasi-generasi muda yang dianggap sebagai generasi emas Indonesia Coba kalian simak seksama Pulau terbesar di dunia Itu nama pulau apa? Aku kasih clue depannya G Langsung aku kasih duitnya Pulau terbesar di dunia Itu pulau apa? Kalimantan Malaysia Mohon maaf salah Pulau terbesar di dunia Itu pulau apa? Semata Sumatera Kalimantan Salah Pulau terbesar di dunia Itu pulau apa? Tidak ada Terima kasih Pulau terbesar di dunia Itu pulau apa? Pulau apa nih? Tidak tahu Pulau Pulau terbesar di dunia Itu pulau apa? Ada yang tahu? Tidak tahu Apa-apa? Rumah terbaik di dunia Salah 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 Tidak tahu Rusia Pulau Pulau Rusia Apapun Apapun Afrika Afrika Salah Terima kasih Pulau terbesar di dunia Itu pulau apa? Tentara kita Salah Dari contoh Dari contoh di atas Kita bisa melihat dan turut merasa sedih bagaimana generasi emas kita masih minim dalam literasi ilmu pengetahuan Salah satu alasan yang sering disebut dari fenomena di atas adalah kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesenjangan sosial yang tinggi di banyak daerah Sehingga banyak negara lain bahkan menjadikan hal ini sebagai bahan ejekan Menyebut Indonesia dengan IQ rendah Indonesia emas 2004 itu hanya mimpi dan isapan jempol Jika tidak ada perubahan signifikan dari sekarang Kejabat korup, rakyat dimiskinkan, UKT dan biaya kuliah dibikin mahal Agar orang miskin yang cerdas tidak punya kesempatan bersaing sama sekali Sementara Standar dunia kerja di Indonesia harus bergelar S1 S2 Sempurna Slogan makin tinggi gelar makin susah cari kerja itu benar dan realita Karena lapangan kerja sedikit SDM melimpah Belum lagi praktek nepotisme dan politik orang dalam Mahasiswa yang protes dilaporkan rektor Apapun aksi protes dibungkap Pertanyaannya apakah kalian sebagai warga negara Indonesia memilih diam saja Dan menyaksikan drama ini Pemerintah hanya akan saling lempar tangan Seharusnya pendidikan atau kesehatan itu tidak boleh dikomersialkan Jika negara Indonesia yang besar dan agung ini Memang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya Bayangin aja pendidikan jadi bahan dagangan Lalu setelah lulus diarahkan jadi budak korporat Apakah begini gambaran Indonesia merdeka yang kalian bayangkan dan harapkan Jangan dulu bicara Indonesia emas untuk saat ini Kita bisa simpulkan jika UKT naik Rektornya gagal Menteri Pendidikannya gagal Apalagi Presidennya Pikirin aja lah sendiri Terlalu banyak kesenjangan sosial yang tidak bisa diberantas di negeri ini Kenapa ada yang tersinggung Perbaiki bukan balik nyerang lalu pakai senjata kalian undang-undang buat bungkam orang lain Kayaknya emang benar ya Makanan orang miskin itu adalah janji manis Bejabat Wicu sekali tinggal di negeri ini Namun Perlu diingat bahwa tidak semua rakyat Indonesia memiliki IQ rendah Dan banyak diantaranya justru menunjukkan prestasi luar biasa di tingkat internasional Ada generasi emas Indonesia yang telah membuktikan kecerdasan mereka melalui berbagai kejuaraan internasional Seperti Olimpiade Sains, Matematika, dan Fisika Mereka bukan hanya sekadar peserta Tetapi juga sering menyabet medali dan gelar juara Menempatkan Indonesia di panggung dunia Akan tetapi pemerintah wajib memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada pendidikan Tetapi juga pada aspek lain yang mendukung perkembangan intelektual dan emosional masyarakat Seperti akses pendidikan yang mudah Kualitas pengajar serta pola perbaikan nutrisi anak-anak bangsa